Hai tunggu Neku akhir diwocok sampe napal lho bapak dari napal yeh dari maka sarang-sarang yeh diniati sing dihutang cepet ngunas bapak mana sing dihutangi terus lali setuju bapak bapak diapa lah sarang-sarang bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal hajan wa'udhubika minal ajzi wal kasal wa'udhubika minal subni wal bukhl wa'udhubika min wala batidain wa kahrirrijal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatim mussalihat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sallim la hawla wa la kuwata illa billahi al-alihi al-azhim Amma ba'al Masyulah hadirin para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Bapak Ustadz Suwita Aryo ingkang gula hormati, Sohibul beth, Sohibul hajat ingkang gula hormati, Bapak-bapak hadirin undangan mugi-mugi seduhoyo tansah dipun muliake kali Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim Dalu menikau kulolan panjenengan Tasik dipun paringi rahmah Hidayah ma'unah kali Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga saged hadir wanten acara Wali Matul Urus Dalu menikau Mugi-mugi seduhoyo ingkang hadir Awa'i sehat walafiat Resikini kata putra putrini soleh solehah Hidup Niki menawi pingin makmur Kata kuncinya kita harus menjadi manusia yang angri bersyukur Urib Niki nak kakeyan sambat Terose gusti Allah malah bakal kene azab Laing syakartum la'azi dan nagum Wa laing kafartum inna azabi la syadid Makanya monggo setiap saat Setiap waktu setiap kesempatan Sing akeh-akeh ngucap alhamdulillah Masya wali manu dan deres tetep alhamdulillah Dwek gabatek duwe ya alhamdulillah Bayaran mundak didik ya alhamdulillah Masya utangi turung lunas ya tetep alhamdulillah Enten seki ada utang Kata Kata nge Dambul nopo mawan utangnya ngek Kata nge Rumi niku enten sahabat Rasulullah Sing utangnya ngek kata Suatu ketika abu umamah niki ten masjid mawan Mati meriki nge ten sabili najah monggo Koncone dokerjo gak mulih Koncone budal nyambut gawe panceting masjid Akhirnya ditangkleti kare Rasulullah Waya abu umamah Awak minggu kene opo Wong koncone spodoh nyambut gawe kabeh Ka awamu ning masjid dewe Gih kanjeng Nabi kulon niki susah Yus ngerti nak wajah mungkin wajah susah Wajah melasen Singguk susah itu opo Kulon niki utangnya kata kanjeng Nabi Oh utangmu akeh gih kanjeng Nabi Rasulullah ngendiko dateng abu umamah Wahai abu umamah Maukah kamu saya berikan doa Kalau kamu mengamalkan doa ini Maka Allah akan menghilangkan kesusahanmu Dan Allah akan membantu melunasi hutang-hutang Kata kanjeng Nabi Ngertos kanjeng Nabi ngendiko ngotan niku Sewaneng abu umamah Gih purun kula kanjeng Nabi Purun kula Kula purun ngamalaki dungo niku Lajeng kanjeng Nabi marai dungo dateng abu umamah Allahumma inni a'udhubika minal hemmi wal hazan Wa'udhubika minal ajazi wal kasar Wa'udhubika minal jubni wal bukhl Wa'udhubika mingola batidain wa kohri rijal Sakwisid dungo niku ditompo karo abu umamah Diapalno terus diamalno Tidak selang waktu lama Abu umamah niki atini ayem pikirane tentrem Utangnya yodilunasi karo gusti Allah alhamdulillah Makanya tiang meriki nak utangnya akeh Dungo niku akeh diwocok Sampun apa lho bapak Daring apa lagi Daring saring-saring Diniati sing dihutang cepet ngunas Apa mana sing dihutangi terus lali Setuju pak Pokok diapalno saring-saring Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal hajan Wa'udhubika minal ajusi wal kasal Wa'udhubika minal jubeni wal bukhl Wa'udhubika min wala batidain wa kohri rijal Nangutin dari ngapal sampen buka Ten youtube gustin channel Pasti mati nih ku tunggu nih ku Wa'udhubika minum Wa'udhubika minum Dengan purun ngamal no tigo niki Insya Allah diantara fadilainiku Ora bakal urip kekurangan Nopo telu niki Nomor sepindah Sing aktif sing istiqomah Sholat duha Pun nanti sholat duha pak Sampun gheh Sampun Cuma istiqomah na'pun boten niku sing Menjadi pertanyaan Di sholat duha niku nak wayai kerjo nge Setengah pintu pun sakit dilaksanakan sholat duha Nak pas gak kerjo ya jam songo Atau setengah sedoso Sholat duha niku minimal dua rokaat Adin jenengan kulo sedoyo yang kanggadir Nak istiqomah melaksanakan sholat duha Minimal dua rokaat Insya Allah rezeki kulo panjengan Dilancarno karugusti Allahumma Amin Jadi sholat duha Dua rokaat Maksimal Dua belas rokaat Kemarin ada pertanyaan pak kulo niku kepingin sholat duha Tapi kulo mboten apal Surah wasyamsi Kulo mboten apal Surah wasyamsi Makanya kulo jawab Masyo sampen apalikul humbe anas Tetep sah sholat duhae Tetep dadi sholat duhae Makanya gak usah perlu repot-repot Wasyamsi gak apal kok terus gak sholat duha Masyo kulhu tetep dadi Yang penting gelam lakoni Terus gelam istiqomah Istiqomah ini ku sengangel Makanya pengumuman Nak kepingin reseki kulo panjengan Dilancarno karugusti Allah Nomor sepindah amalani Senggelam istiqomah sholat duhae Wa masyulala muhammad Seng nomor kali Amalan seng perlu di amalno Supaya rezeki kulo panjengan lancar Berdoa lah kepadaku Ini saya akan aku kabulkan doa kamu Niki janjini kusti Allah Makanya kulalan panjengan Ojo sampek bosan Dungo nonggoni kusti Allah Karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita Cuman pengabulan doa itu Terbagi menjadi tiga Satu doa yang mustajabah Langsung Hari ini berdoa Hari ini dikabulkan Hari ini minta mobil Sesuk moro-moro teko Mobil Hari ini jalur duwe sesuk moro-moro Onok sengkei duwe Maksudnya jenis doa yang langsung Seng nomor kali Doa itu dikabulkan Tetapi diganti yang lebih baik Atau dihindarkan dari musibah Kemudian model pengabulan yang ketiga Ditunda Ditunda itu mungkin bisa minggu depan Mungkin bisa bulan depan Mungkin bisa tahun depan Paling akhir ditunda Sampai yaumil kiamah Makanya jangan Sampai ada istilah Rugi di dalam berdoa Karena setiap doa Pasti dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa meselela Muhammad Seng nomor tiga Amalan seng barai rezeki kulolancar niku Nikah Nikah niku barai rezeki kulolan panjenengan Dilancarno karugusti Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tiang niku na ampun nikah niku Akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Kata joko-joko nang nikah Pokoknya joko dudok kok gelap menikah Dilancarno rezeki ni karugusti Allah Nah orangnya duwe InsyaAllah dikaya duwe karugusti Allah Iya kunufu koroa yugnihimu wawu minfadhli wawu wa sihi ulalim soposing gelom nikah maka Allah akan mengkayakan dia tatkala dia masih fakir diwang fakir kok gelom nikah insya Allah disukino karo gusti Allah waullahu wasiun alim dan Allah itu mahaluwas karunianya juga maha mengetahui makanya Pak Ustadz suwito nikah situ durung suki nikah loro, nikah loro durung suki, nikah, telur papatnya kapan lagi ini ku ngelakoni dawwe gusti Allah, nak Ustadz aja melok-melok lagi jadi orang yang menikah itu maka akan dikayakan oleh Allah, wa msd. Muhammad makanya di dongakna pengantin ini moga-moga rizkini barokah keturunan barokah moga-moga cepet tenang iso jiarah kemikah dan madinah Allahumma amin tujuan nikah nikah ini ingin sakinah mawadah warah sakinah ini artinya tenang tiang ni ku na ampun nikah ni ku kudune tenang anteng tiang ni ku isi te tenang isi te anteng kalau di dalam dada-dadanya ada iman kepada Allah s.w.t. pokoknya sing lanang iman sing widwa iman insya Allah sakinah dalam keluarga itu akan tercipta Muhammad s.w.t. karena Allah berjanji akan memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman hati nak dodo ni kanok iman ni kan tenang ni ku angin sing lanang iman sing widwa iman itulah satu konsep hidup yang akan menimbulkan hidup yang sakinah lah praktek implementasi dari lanang iman widwa iman ni ku minimal tenggeran ni yang tentu nomor sepindah meyakini bahwa jodoh itu adalah yang milihkan Allah s.w.t dising milihna jodoh ni ku ora bapak e ora ibu e ora prt tapi langsung gusti Allah nikina tiang iman adising jodoh ni ku gusti Allah yang kedua orang beriman itu meyakini kalau Allah telah memberikan jodoh tidak akan pernah salah kadang lo ada yang mikir aku sampai tidak keliru sampai cerawet tidak karawan padahal aku tidak cerawet aku sampai tidak keliru padahal aku tidak sampai tidak 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 terlalu itu yang beri tidak tenang orang yang beriman harus meyakini bahwa jodoh pilihan Allah tidak pernah salah kemudian tenggerane yang ketiga tiang ini kunak gadai iman lanang wadon meyakini bahwa jodoh yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah jodoh yang terbaik Muhammad di sing lanang itu prinsip bujukku wanita terbaik sing wedok juga punya prinsip bujuk lanang itu laki-laki terbaik jangan sampai dibanding banding ke adina wisono keluargan banding banding ke kayak parel ini itu mulai retak rumah tangga sampian mas gak koyok tunggu sebelah itu ganteng pintar duwe peneng sampai cerawet males pisan duwe rapat duwe gak usung wedok ngomong itu alamat gak pate tentrem sing lanang di konono gak terima aku sampian paling apes santunya apes pol sampai ini terawet anak om larat pisan sakukis paling apes oleh sampian abot sing lanang dilokno sing wedok dilokno inilah menjadi tidak tenangnya rumah tangga karena tidak meyakini bahwa jodoh adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepadanya wa mazulillah mahammad makanya model rumah tangga ini nomor sepindah enten rumah tangga ini yang lanangi wapi lanangi sergip ibadah seneng istiqosah seneng sedekah seneng siarah bareng sing wedok jahat luar biasa cerawet welek ngentutan bisa sabot guys guys Al-Quran memberi contoh nak onok wong lanang api wong wedo eko elek niku koyok keluargane nabi nuh alaihissalam nuh niku nabi 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 mesti takwa mesti dekat sampai kustia Allah tapi duwe bojo sampai meninggal dunia dalam keadaan kafir makanya nabi 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 non nabi 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 api ambik konco api ambik uang tua api ketemu sing lanang rusak eh luar biasa sak bendino adu jago ayy sak bendino mabuk ayy sak bendino main ayy sak bendino ngelakoni maksiat padahal sing wedok api ya tadi kita Alquran di ibaratnya kadus keluargane rojo Fir'un rojo Fir'un itu rojo sing kurang ajar raja yang zholim sangking kurang ajar itu rojo Fir'un itu dikisahkan kalau siang dia memukul istrinya tapi kalau malam dia mengumpuli istrinya ini ku bejati rojo Fir'un tapi dia punya istri yang sholihah api luar biasa bahkan wanita dijamin masuk surga ibunda Asia karena nanti yang bikin nge kosa dirasani na onok sing lanang welek terus onok sewedok wapi berarti niru keluargane rojo Fir'un sing nomor tiga yonok tiang negu sing lanang api sing sing lanang senengane istiwosah sing wedok senengane istiwosah sing lanang senengane sedekah sing wedok senengane sedekah terp-tumpu itu tutup podo api e ngeteneki ten Alquran diibaratno kadus keluargane Nabiullah Ibrahim alaihi salam utawi katus keluargane Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam kalih ibu ndasiti kodeja dan nomor sekawan tadi kiseng perlu dihindari temen onok mode rumah tangga nge sing lanang welek sing wedok welek sing lanang jahat sing wedok jahat sing lanang medit sing wedok medit ngelatuan was wes pas sekali dipilih wes kalau dipilih belas skato wapak kabeh hangat ini kita Nalquran dibaratno kadus keluargane Abu Lahab Abu Lahab niki pamane Rasulullah tapi tiap hari ingin membunuh Rasulullah tidak sendirian tapi dibantu mati-matian oleh istrinya sehingga namanya diabadikan dalam Alquran mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam yang mubarakah ini dijadikan keluarganya Sakinah Mawadah waroh mahtur di barokai karo kusti Allah Allahumma amin pun sama yang tenang sabukat kola turake terus-terus non itu suka enak suasananya lo suka enak ya ngapun tenang kata monggo kita tutup kali tunggu sarang-sarang biniyati qabul al-fatihah A'udhu billahi minash shaytoni roji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma s-sulli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'u bainakuma fi khair ya Allah berkailah pengantin yang terdua rahmat risaldi dan dila amaliyah berkailah umurnya ya Allah berkailah rezekinya ya Allah berkailah keturunannya ya Allah berkailah kehidupan dunia sampai akhirat nantinya ya Allah Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina'udha benar wa tahilnal jannata ma'labror ya asis yang gufar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah sekian mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati